hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome again to my youtube channel share knowledge kita lanjutkan pembahasan grammar belajar grammar langsung dari teks bahasa Inggris yang pertama to be is disini subjeknya itu tunggal the beauty of nature maka ini kalimat nominal to be nya is yang kedua has been connected pakai has disini ini rumus dari present perfect tense just think of how many times relaxation has been connected present perfect itu digunakan untuk membicarakan misalkan kita melakukan banyak hal 100 hal misalkan kita sudah menyelesaikan 10 dan masih menyisakan beberapa hal lagi untuk diselesaikan nah itu biasanya kita pakai has saya sudah hafal sepuluh I has mem I have sorry I have memorized begitu saya sudah selesai I have finished nah disini has been connected sudah disini menggunakan bin has been kenapa has been karena ini pasif disini ini connected connected connect itu kan berkoneksi ya bersambung nah kalau connected menjadi tersambung terkoneksi atau dikoneksikan atau dikaitkan sudah dikaitkan begitu dengan gambar-gambar stunning landscapes landscape yang menakjubkan atau rekaman suara alam seperti itu disini ada koma S ini milik ya jadi kalau Nietzsche sound berarti suaranya alam suaranya alam begitu yang berikutnya adakan model of berinventive provide tambah-tambah tambahannya kemudian it is Oke ini to be it pakai is kemudian make menjadi making karena ada objek dari berposisi of Oke serasa itu saja untuk yang ini sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati